Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya sudah upload video unboxing modul panel surya dan juga sedikit nge-review panel surya tersebut yang memiliki tampilan cell PV-nya seperti ini Panelnya ini merek ST Solar dengan spesifikasi output di 380 Watt-pick per lembar Nah di video kali ini saya akan membagikan hasil tes produksi energi aktual dari 2 modul panel surya tersebut yang baru saja saya beli ini Bagaimana hasil dari pengujian pada kondisi cuaca aktual di daerah saya Ikutin dan simak video ini hingga akhir Oke Oke teman-teman hari ini saya sudah selesai setting untuk penambahan SCC disini Kita lihat dulu panel surya sudah saya pasang di bagian atap bangunan Nah jadi yang di bagian atas itu panel yang baru Kemudian ini yang lama 2 Jadi yang terkoneksi hanya 1, 2, 3, dan 4 Untuk jalur kabelnya masih sementara seperti itu Hanya diletakkan di atas seng kemudian ke sini Nah masuk ke bagian ventilasi udara Kemudian turun Disini saya pecah jadi 2 Jadi ini kabel yang lama Masuknya ke SCC app ever yang lama Yang 10 ampere Disini Ini produksinya baru 91 watt Hari ini posisi cuacanya pas mendung Jadi seperti ini Banyak awan mendung Dari pagi belum dapat cuaca yang cerah Jadi sekalian aja hari ini kita tes 2 panel surya ST solar dengan ukuran 380 watt big Untuk produksi di cuaca mendung seperti ini Oke jadi disini saya gunakan 2 alat pengukuran Yang pertama ini untuk remote nya sendiri saya gunakan MT50 ini untuk memantau energi yang dihasilkan oleh panel surya disini dari 2 panel surya yang lama Ini masih saya koneksikan di SCC app ever yang 10 ampere Produksinya masih 93 watt karena posisi mendung Untuk jalur yang input ke baterai saya gunakan sound resistor dan koneksi ke BZEM 015 Disini terbacanya 90,8 watt Ada beda dikit karena efisiensi dari SCC app ever ini tidak 100% Bedanya sekitar 2 watt disini ya 3 watt kurang lebihnya Jadi ini untuk input dari panel surya Kemudian ini untuk input ke arah baterainya Ini baru saya hapus semua datanya Jadi baru 6 menit mengisi baterai powerwall yang saya miliki Nah sekarang saya akan lihatkan koneksi untuk jalur panel surya yang 380 watt Ini tadi kabelnya dari luar masuk ke MCB DC Ini saya gunakan masih yang 63 63 ampere Untuk arah SCC ke baterai sama 63 ampere Karena rating SCC ini hanya 30 ampere Jadi ini seperti ini Kabelnya masih saya gunakan yang 6mm semuanya Dari panel 6mm Kemudian dari arah SCC ke baterai 6mm Ini masuknya kesini Saya buatkan lubang disini Ke arah sini Saya koneksikan di bautnya untuk sound resistor Dan yang merah ini masih saya koneksikan kesini Arah inverter Karena belum ada jalur khusus Jadi masih saya ikutkan jalur kabel untuk input inverter Ini harusnya koneksinya langsung kesini Tapi tidak masalah karena ini juga terkoneksi semua jalur plusnya Oke sekarang saya akan nyalakan untuk SCC yang menghandle 380 watt peak 2 lembar Saya naikkan dulu untuk ini dari baterai ke SCC Nah sudah nyala Saya matikan dulu untuk bebannya PV nya belum terdeteksi Untuk baterai sudah 25,2 PV nya masih 0 Sekarang kita nyalakan jalur MCB untuk input ke SCC Dari panel surya ini ya Oke PV sudah masuk Baterai sudah langsung mengisi 5,4 Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini dulu ZEM 198 200 watt Jadi Ini 300an sudah ya 300 watt dikurangi nih 90an watt Sekitar 200 watt lebih Coba saya matikan dulu yang ini PV untuk Solar modul yang lama Di sini biar nunggu 0 dulu Ya udah 0 Nah ini real produksinya Untuk 2 lembar panel surya yang baru 380 WP x 2 Kondisi cuaca mendung ini Masih produksi 218 watt Mendungnya cukup lumayan ya Berawan Sebelah timur sudah mulai cerah Mataharinya ini masih ketutup Awan mendung Seperti ini kondisinya hari ini Oke Jadi ini adalah contoh Panel surya yang menggunakan Dua input Solar charge controller Untuk mengisi Satu sistem Baterai pack Jadi di atas itu Epever 30 ampere Yang di bawah Epever 10 ampere Jadi ini totalnya bisa Maksimal bisa di 40 ampere Untuk sistem 24 volt Atau sekitar Bisa meng-input ke baterai Sekitar 1000 Watt peak Jadi untuk Sekarang ini Saya punya sistem panel surya Yang sudah saya upgrade Menjadi 1080 Watt peak Ada dua Yaitu jalur pertama 320 WP Di handle oleh SCC 10 ampere Yang kedua Menggunakan dua panel 380 Watt peak Kali dua Jadi totalnya 790 Watt peak Kita pindah dulu Untuk remote nya ini Untuk memonitor SCC yang 30 ampere Oke sudah Bisa produksi 8,6 ampere Input ke baterai Sekarang saya nyalakan dulu Untuk PV yang satunya Supaya Pengisiannya bisa lebih baik Dua input Panel 320 Watt Dan panel 760 Watt peak Kita lihat Disini Kondisi mendung Produksinya Hanya 289 Watt Dari total panel 1080 Wp Jadi hanya Sekitar 20an persen Aja ini ya Karena kondisinya Mendung Kondisinya Mendung Seperti ini Posisi panelnya itu Menghadap Ke arah timur Ya Sama seperti panel Yang lama Nanti Update lagi Kalau kondisi langitnya sudah cerah Kita bisa lihat Maksimal produksinya berapa Disini Jadi untuk hari pertama Pengetesan Panel surya 760 Watt peak Ini adalah upgrade pertama Setelah Saya gunakan PLTS ini Full Hampir 1 tahun Nah ini dia Sudah bekerja selama 8520 jam Kemudian KWH Meternya Sudah tercatat 336,5 KWH Sudah cukup lumayan Ini Karena panelnya Kemarin Masih 2 lembar Dan ukuran Maksimal Hanya 320 Watt peak Jadi belum bisa digunakan Untuk Beban-beban yang besar Untuk penggunaan Di atas 300 Watt Sebenarnya bisa digunakan Untuk Sampai Full Kekuatan inverter Tapi Baterainya ini kan Akan Cepat Ngedrop Karena Pengisiannya baru Menggunakan Panel 320 Watt Nah sekarang ini Saya coba untuk Upgrade Di sisi panel surya Supaya input Energi Bisa meningkat Sehingga Penggunaannya Ini bisa Dimaksimalkan Menjadi Ya sekitar 200 sampai 500 Watt Jadi lebih cepat Untuk Memproduksi Energi Di Jalur AC Tentunya Nanti kalau Dikonversi Bisa lebih cepat Untuk Penyiritannya Targetnya Setelah saya Setelah saya Mengupgrade Sistem panel surya Nanti bisa Mengirit Dari Tagihan listrik Di atas 3000 rupiah Atau targetnya 5000 rupiah Tapi ini Belum kita coba Karena kondisinya Seperti ini Kondisi mendung Mendung Jadi ya Tetap turun Produksi Energinya Nah Oke Jadi kondisinya Sekarang mulai Cerah Awannya Sudah mulai Berkurang Panasnya Cukup lumayan Terik Kita akan Lihat Produksi Hari ini Realnya Ini dia Wah 21 ampere Turun Sekarang Jam 10 53 402 Watt Totalnya Disini 509 Ini naik lagi 600 700 Wow 750an Watt Turun lagi Masih Lumayan Cuacanya Cukup cerah Ini dia Awannya Sudah mulai Berkurang Jadi Tinggal Dikit-dikit Aja Yang nutupin Matahari Lumayan Cerah Nanti Kita Cek Lagi Jadi Modul Panel Sudah 760 WP Sudah Menghasilkan 650an Watt Segini Kalau Untuk Totalnya Sudah 800an Dari 700 600 Berkurang Dikit 600an Watt Untuk Jalur Dari Dua Panel Surya Yang Baru Turun Lagi Totalnya Ini 820an Watt Naik Turun Naik Turun Karena Masih Ada Awan Masih Ada Awan Yang Nutupin Matahari 830an 830an 80an Watt untuk yang panel yang baru untuk total input ke baterai 880an Watt wah sudah mantap ini untuk kondisi panas terik seperti ini cukup lumayan padahal masih berawan hampir jam 11 siang jadi ini memang di 90an derajat kalau kita lihat kondisi panel seperti ini posisi panelnya miring seperti ini jadi jam 11 itu udah di angle yang pas untuk menghadap ke arah matahari langsung nanti mungkin kedepannya akan saya upgrade menggunakan sistem bracket yang solar tracker seperti tahun lalu pada saat di Bogor supaya bisa menghasilkan energi maksimal di setiap hari hingga di sore hari tentunya tapi untuk sementara ini masih menggunakan sistem bracket yang konvensional seperti ini yang dipasang di atas atap bangunan jadi ini modelnya fix bracket oke untuk update terakhir hari ini pengujian hari pertama ini sudah pukul 16.03 jadi udah sore kita lihat dulu cuacanya cukup lumayan cerah mataharinya sudah mulai terbenam jadi di bagian sana sekarang kita cek Hai untuk produksi harian di hari pertama kita di pagi tadi siang itu sudah saya riset semua data-datanya jadi ini murni untuk pendapatan hari ini sekitar 2,12 kwh dari jalur panel surya yang baru kalau untuk totalnya ini di sini 2,94 kwh karena ditambah dengan input energi dari panel surya yang lama di sini yang dengan SCC 10 Ampere jadi hari ini voltase hanya berada di 28 volt artinya masih belum maksimal untuk charging baterai powerwall hingga full charging karena ini fullnya itu sekitar 4 koma sekian kwh disini masih 3 jadi masih bisa naik lagi voltase nya hingga di 29,6 volt untuk kondisi full charging di sini di sini masih 28,0 jadi untuk pengujian hari ini dengan cuaca yang lumayan cerah pagi hari masih berawan tapi mulai siang itu udah cerah sudah mendapatkan 2,12 kwh untuk jalur panel surya yang baru dan untuk totalnya itu sekitar 2,94 kwh saya pindah dulu remote nya kita cek di SCC 10 Ampere 1,04 kwh disini 1,04 kwh ditambah 2,12 kwh 3,16 kwh tapi disini untuk charging energi karena terpotong efisiensi dari SCC dari 2 SCC ini jadi penghasilan energi untuk charging ke jalur baterai itu hanya 2,94 kwh oke ini nanti akan saya catat untuk hariannya sehingga kita bisa tahu pendapatan real dari panel surya yang baru dari sini data logger nya menggunakan SCC yang 30 Ampere nanti akan saya buat grafik juga seperti panen energi untuk panel surya yang lama oke jadi kira kira seperti itu teman teman update terakhir di pengujian hari pertama dari panel surya 380 watt peak merk ST solar bisa memproduksi di atas 80% jadi bisa produksi sekitar 600 sampai 600 150an watt untuk ukuran total 760 WP sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati